Bencana banjir yang juga melanda kecamatan simpati ke Bupaten Pasaman beberapa waktu lalu mengakibatkan rusaknya jembatan darurat di daerah itu. Akses penting bagi masyarakat tersebut berada di kampung Marapa, Jorong Sagugwa, Salare Aiyah, Nagari, Alahan Mati. Jembatan darurat ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai macam keperluan, namun kini tidak bisa digunakan sama sekali. Saat ini untuk melewati sungai, masyarakat setempat terpaksa harus menyeberangi sungai meski dihadapkan dengan berbagai resiko, seperti tergelincir ataupun terjatuh. Begitupun dengan para pelajar, juga harus rela menyeberangi sungai demi mendapat pendidikan. Pasca hancurnya jembatan darurat tersebut, masyarakat setempat sangat berharap adanya perhatian pemerintah. Terlebih, kondisi ini sudah terjadi beberapa kali, namun yang dibangun tetap jembatan darurat. Masyarakat meminta kepada pemerintah daerah setempat agar segera memperbaiki jembatan utama yang mengalami kerusakan akibat terjangan banjir pada tahun 2021 lalu. Yang sulitlah ases ekonomi kami untuk keluar, untuk menyemberang. Kalau kaki saja bisa lah. Kalau kadang itu susah. Kasian juga kadang-kadang tiba-tiba anak-anak. Kadang-kadang sempatnya jatuh kan itu. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV. Terima kasih. Terima kasih.